Intro Selamat malam, meski secara de jure paham komunis telah dilarang berkembang dan secara de facto gerakan ini disebut tidak nyata. Namun isu PKI masih menjadi komoditi politik. Isu usang yang selalu dirasa seksi. Mengapa isu PKI selalu muncul di tahun politik? Lalu mengapa ada yang mencoba merangkul PKI dengan secara terbuka demi meraup suara? Inilah opsi pada malam hari ini, laris manis, isu komunis. Baik, dan berikutnya sudah bersama saya di studio. Hadir, wasek JNPD Perjuangan Ahmad Basara. Selamat malam. Kemudian Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas. Mas Raja Dini, selamat malam. Analis komunikasi politik, Hendri Satrio. Mas Hendri, selamat malam. Dan sejarawan, Asi Warman Adam. Pak Asi, selamat malam. Oke, baik. Kita langsung bahas mengenai, ya mungkin laris manis isu komunis. Karena kebanyakan muncul isunya pada saat tahun politik. Saya tanya ke PDIP terlebih dahulu yang kayaknya menjadi salah satu partai yang paling banyak diserang soal isu PKI ini gitu. Tanggapan soal kemudian ada statement dari Hasib Joyo Hadikusumo yang mengatakan bahwa menerima dukungan, kecuali iblis, menerima dukungan dari siapapun sampai anak cucu PKI gitu. Silahkan. Ya, pertama memang kami akui bahwa partai kami adalah barangkali satu-satunya partai politik yang selalu mendapatkan serangan, propaganda, fitnah, dan lain-lain sejenisnya. Yang dikait-kaitkan dengan PKI dan komunis. Ya, meskipun secara apapun, baik secara ideologis ataupun secara politik, PDI Perjuangan dengan PKI adalah sebuah partai politik yang berbeda sama sekali. Terutama dari aspek ideologi, tegas sekali PDI Perjuangan mengatakan asasnya adalah Pancasila. Bahkan dipertegas Pancasila yang tafsirnya itu menurut penjelasan Bung Karno pada saat pidato 1 Juni di depan sidang BPU PKI. Bung Karno menjelaskan pada saat menawarkan gagasan silah ketuhanan, apa yang Bung Karno sampaikan dengan makna filosofi yang tergantung dalam silah ketuhanan. Yang pertama Bung Karno katakan, maksud daripada silah ketuhanan itu adalah pertama tiap-tiap bangsa Indonesia bertuhan. Kemudian beliau jelaskan yang kedua, bahkan bukan tiap-tiap bangsa Indonesia, bangsa dan negara Indonesia pun harus menjadi bangsa dan negara yang bertuhan. Dari penjelasan ideologis itu, jelas sekali Bung Karno adalah pemikiran yang mengantitesis daripada pemikiran ateisme yang terkandung di dalam komunisme. Tetapi lagi-lagi isu ini selalu bergulir, terutama di setiap pemilu. Justru saya malah berpikir, jangan-jangan Afi, orang yang mempropagandakan isu PKI dan komunis adalah orang yang justru punya agenda untuk mensosialisasikan kembali tentang PKI dan komunisme. Mengapa demikian? Kalau kita lihat dalam perspektif pendekatan negara hukum, pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar kita mengatakan Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Kalau kita melihat aspek hukum, maka PKI secara apapun itu adalah organisasi yang sudah dilarang secara permanen. Kenapa saya katakan permanen? Pertama, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan ajaran komunisme itu oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang evaluasi peninjauan materi dan status hukum. Seluruh ketetapan MPRS dan MPR mulai dari tahun 1960 sampai tahun 2002 oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003 ini dinyatakan sebagai TAP MPR yang masih berlaku. Yang masih berlaku, meskipun dikatakan di situ pemberlakuannya dengan memperhatikan prinsip hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Jadi dengan demikian, karena TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tersebut adalah TAP MPR Pamungkas atau TAP MPR terakhir, setelah itu MPR sudah tidak punya lagi wawunang untuk membuat apalagi mencabut ketetapan MPR, maka eksistensi TAP MPR nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI itu permanen residen. Jadi tidak ada lagi upaya hukum apapun untuk menghidupkan PKI dan komunis. Untuk tahun politik gimana gitu loh? Nah apalagi di KUHP itu dilarang barang siapa yang mengendirikan organisasi PKI komunis dan menyebarkan ajaran komunisme, itu dianjam hukuman maksimal 12 tahun dan 20 tahun. Biar ditanya dulu mengenai sejarahnya seperti apa, mungkin anak muda juga harus tahu gini Pak Asfi, bisa Anda jelaskan kenapa kemudian isu PKI meskipun sudah dijelaskan secara gamblang, dilarang dan lain-lainnya, tapi masih menjadi amunisi politik gitu Pak Asfi? Iya, pertama semasa Orde Baru, isu PKI ini selalu muncul menjelang tanggal 30 September. Setiap tahun itu suatu isu yang rutin gitu. Jadi ada bedera, ada kaos yang ditemukan yang bergambar palu arit dan semacamnya. Ini semacam proyek aparat keamanan pada masa Orde Baru gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tetap menekankan ada ancaman dari komunisme, meskipun tidak ada, gunanya untuk kepentingan politik rezim Orde Baru. Meskipun tidak ada berarti ini by design, bukan secara alami ya mungkin. Secara direncanakan untuk mengancam masyarakat, untuk kalau mereka kritis mereka akan mudah dicap PKI, ataupun juga untuk mengambil tanah atau membeli tanah dengan murah, alasan itu digunakan. Kalau mereka menolak, mereka akan dicap. Dikunakan oleh penguasa berarti? Betul, itu pada masa Orde Baru. Nah, setelah era reformasi, itu masih berlanjut terus gitu. Dan pada saat belakangan ini, kita tahu bahwa isu ini juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Jadi mungkin, mungkin ada partai atau kelompok yang ingin kembali pada masa Orde Baru, kelompok yang terkait dengan Orde Baru yang berkepentingan untuk menghidupkan kembali isu komunisme itu. Oke, baik. Saya akan tanya lebih jauh ke Pak Syirau Giden terlebih dahulu. Ini kalau dulu apa ya, seakan-akan PKI harus dijauhi gitu. Loh, ini kok berbalik statementnya dari pihak, dari Gerindra. Mengatakan bahwa menerima dukungan siapa termasuk PKI itu sebenarnya hanya kiasan atau ada makna lain di balik statement itu sih? Well, saya kira begini. Dari sisi kebutuhan elektoral, memang dua pasang calon presiden itu juga harusnya terbuka untuk menerima dukungan dari siapapun. Cuma memang kebetulan hanya Pak Ahasim saja yang mengeksplisitkan akan menerima dukungan dari anak cucu PKI. Kalau anak cucu PKI kan sejauh dia tidak punya hambatan hak politiknya, mereka tetap punya hak pilih kan di sini. Oleh karena itu, saya kira bisa dimengerti kalau secara elektoral dia membutuhkan sumber-sumber dukungan dari manapun dari sisi itu. Hanya saya dalam konteks pemilu seperti saat ini, soal PKI ini menjadi sangat sensitif dipikirkan oleh publik gitu. Karena biasanya itu terasosiasi dengan serangan kepada kelompok dan calon tertentu. Dan ini sudah terjadi bukan pada saat ini saja, tapi juga sejak awal 2014. Itu terjadi terus sampai saat ini. Itu sebabnya kita selalu monitor perkembangan isu itu di dalam studi-studi kita. Karena menurut kita ini penting secara politik dan juga penting bagi kita sebagai bangsa untuk tahu sampai sejauh mana masyarakat kita ini memahami, menakuti, atau juga bisa memanage pengalaman sejarah yang cukup lama dan cukup pahit itu. Oke, nanti saya akan tanya lebih jauh mengenai hasil. Apakah kemudian masyarakat masih percaya atau tidak? Apakah kemudian ini berujung pada pilihan politik mereka? Tapi saya tanya ke Mas Hendri Satrio, ini ada yang mengatakan dari kubu TKN. Ini sebenarnya statement ini bentuk sebuah kepanikan dari kubu lawan. Anda melihatnya seperti apa secara komunikasi politik? Kalau panik sih belum ya. Tapi memang saya setuju dengan Bang Sirujudin. Tidak wise juga bagi masing-masing calon bilang membatasi dukungan sampai saat ini. Bahkan kalau saya tidak salah, Pak Asim menggarisbawahi bahwa mereka tetap setiap pada Pak Asila dan lain-lain. Sebetulnya memang jadi menarik kenapa isu PKI ini terus muncul. Karena mungkin isu PKI ini ternyata efeknya memang mendantangkan keuntungan elektoral untuk pasangan tertentu. Makanya ini muncul terus. Sebetulnya kan isu PKI ini yang dijual ketakutan kan? Ketakutan akan masa lalu, ketakutan akan kekerasan-kekerasan. Nah kalau kemudian tadi dikatakan bahwa partainya Bang Ahmad Basara yang selalu menjadi tujuan atau victim, serangan, korban. Itu sih terkadang memang semua itu kan dibentuk dari persepsi. Terkadang memang ada beberapa anggota dari partainya Bang Ahmad Basara yang memang secara langsung terang-terangan mengkomunikasikan bahwa dia related ke PKI. Maka kemudian itu menjadi memori publik dan kemudian diingat-ingat. Walaupun saya yakin, saya yakin 100% sebetulnya itu gak ada hubungannya. Hanya lagi-lagi karena komoditas politik, persepsi ini kemudian digaung-gaungkan terus. Sehingga menjadi kenyataan gitu. Diharapkan menjadi kenyataan. Berlaku sebetulnya aslinya tidak. Oke, baik. Kita harus sudah, saya minta tanggapan maaf-maaf masyarakat usaha jurang berikut ini. Lalu apakah statement tersebut bisa mendapatkan simpati dari keluarga Bang Ahmad PKI? Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.